Informasi berikutnya, pada Mei lalu, penerbangan ASEAN Airlines harus mendarat dengan pintu yang sudah terbuka. Seorang penumpang membuka pintu darurat karena stres, baru saja kehilangan pekerjaan. Instruktur awak kabin pesawat menyatakan membuka pintu darurat tidak mudah. Selain terkunci, tekanan udara juga menambah kesulitan membuka pintu saat pesawat masih mengudara. Media sosial dihebohkan dengan kejadian yang menimpa maskapai Korea Selatan, ASEAN Airlines, pekan lalu. Salah satu penumpang membuka emergency exit atau pintu keluar darurat saat pesawat masih terbang di ketinggian 700 meter. Kejadian di Korea Selatan menimbulkan rasa penasaran tentang bagaimana pengoperasian emergency exit pada pesawat. Saat ini saya sedang berada di purwa rupa pesawat Airbus A320. Nah, yang di belakang saya ini merupakan pintu yang sekaligus menjadi emergency exit dari pesawat ini. Kita coba atau saya coba untuk membuka pesawat ini ya. Iya, ternyata untuk membuka pesawat ini, selain membutuhkan teknik yang khusus, ternyata membukanya cukup susah karena pintu yang berat. Kami mencoba untuk bertanya kepada instruktur flight attendant atau pelatih awak kabin pesawat. Awak kabin merupakan pihak yang sangat paham cara kerja emergency exit dan keseluruhan kabin pesawat. Sebab mereka harus mengedukasi dan memimpin proses evakuasi penumpang saat kondisi darurat. Menurut Yunita Habsari Chandra Putri, instruktur awak kabin salah satu maskapai penerbangan di Indonesia, setiap pesawat memiliki cara membuka emergency exit yang berbeda-beda tergantung jenis pesawatnya. Namun, satu hal yang sama bahwa baik jendela maupun pintu darurat sudah pasti terkunci secara otomatis saat pesawat mengudara. Kalau untuk membuka di ground memang sangat mudah sekali karena itu memang sesuai dengan aturan penerbangan sipil. Sedangkan kalau untuk di udara itu agak lebih sulit, apalagi kalau kita terbangnya semakin tinggi, maka tekanan di luar akan berkurang, yang mana nanti pesawat tersebut akan diberikan sistem tekanan udara yang membuat tekanan di dalam dan di luar berbeda. Sehingga ketika kita akan membuka pintu, itu akan sangat berat, lebih berat dibandingkan ketika membuka di darat. Jadi, untuk membuka pada saat penerbangan, butuh usaha yang lebih besar dibandingkan ketika membuka di darat. Sistem penguncian jalur keluar pesawat akan otomatis terbuka jika dalam kondisi darurat. Hal ini sesuai dengan peraturan penerbangan sipil. Maka dari itu ada kriteria khusus bagi penumpang yang duduk di area tersebut. Penumpang harus memiliki kondisi fisik yang baik, cekatan, dan dinilai kuat untuk membuka pintu maupun jendela darurat. Demi keselamatan penerbangan, penumpang harus mengikuti aturan dan jangan melakukan hal-hal yang dilarang selama penerbangan dan selalu mendengarkan instruksi awak kabin. Selain dapat mengganggu keselamatan penerbangan, kondisi ini bisa membahayakan nyawa penumpang. Sebab tekanan udara pada kabin menjadi berkurang, sehingga mempengaruhi suplai oksigen. Penumpang dapat mengalami hipoksia, yakni kondisi rendahnya oksigen dalam sel tubuh yang dapat menyebabkan pingsan bahkan meninggal dunia. Suci Bancin, Muhammad Wahyudi, Kabupaten Tangerang, Banten